Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan menyimak seberapa materi yang sangat baik dan dimoderatori oleh moderator yang sangat keren juga. Nah, untuk itu sebelum kita memulai webinar pada hari ini, kita buka mungkin dengan baca doa dulu kali ya, biar kita selama webinarnya lancar dan juga diberkahi. Oke, mungkin kita doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa, dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita masuk kepada pengenalan dari moderator. Nah, pada hari ini kita akan dimoderatori oleh seorang moderator yang sangat keren sekali dan mungkin bisa ditampilkan ya CV-nya dari operator. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, baik. Saya izin membacakan CV dari moderator kita pada sore hari ini, yaitu adalah Kak Galih Rici Muhammad. Jadi, Kak Galih Rici Muhammad ini lahir di Tegal 27 Mei 1997 dan beliau agamanya beragama Islam dan sejauh ini mulai dari SD, SMP, SMA di Tegal, lalu memasuki tahap S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Lalu kita bisa lihat juga pengalaman organisasinya, beliau cukup aktif di berbagai organisasi, di lingkungan mahasiswa, mulai dari Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum, hingga dari Rohis KU, beliau juga sebagai asisten anatomi, asisten dosen dari Departemen Anatomi di FK Undip. Lalu kita bisa lihat sendiri penghargaan yang beliau telah raih cukup banyak, mulai dari Popular Vote Poster Presentation dari 2018 sampai pada First Winner Literature Review Intermedisco FKUI 2017. Lalu kita bisa lihat juga pelatihan-pelatihan yang telah diikuti beliau, mulai dari pelatihan kepemimpinan, manajemen mahasiswa tingkat dasar, hingga tingkat wilayah dari SMKI wilayah 3, hingga sampai ke LKMM Nasional. Oke, pastinya webinar pada hari ini kita akan laksanakan sebentar lagi, dan mungkin Kak Gali sudah bergabung pada webinar ini, pada Zoom ini, Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Gali sebagai moderator untuk mengambil alih acaranya. Silakan, Kak Gali. Oke, terima kasih, Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman Healthizen semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya, mengenai suatu tema yang menarik, yaitu adalah setelah jadi dokter, mau jadi apa? Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sekarang ada di tingkat koas, kemudian ada di tingkat pendidikan kedokteran, mungkin merasa bahwa jalur kedokteran itu hanya bisa ditempu apabila kita menjadi spesialis. Lalu jalur karir kita juga bisa ditempu apabila kita menjadi dosen. Itu semua sudah kita bahas di tema Healthizen, di tema To Get Health yang lalu, di Romantik Dokter yang lalu, yaitu adalah dokter menjadi akademisi, kemudian ada pula dokter menjadi aktivis dan lelawan. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa pandemi menyerang semua negara, termasuk Indonesia, lalu peran epidemiologis sangat diperlukan di dalam hal pandemi ini. Ternyata kita baru merasakan bahwa sosok-sosok public health itu mulai bermunculan, dan kemudian mulai memberikan impact-nya kepada kita, sehingga kita mulai termotivasi, dan mulai mencari tahu nih, kira-kira apa sih itu public health, dan kira-kira jenjang karirnya akan seperti apa. Kemudian kira-kira pendidikan yang harus ditempu seperti apa. Lalu kira-kira apa yang dapat kita lakukan ketika kita menjadi public health untuk kesehatan Indonesia. Ya, baik, sebelum kita akan mulai ke acara, sebelumnya saya akan memperkenalkan bagi teman-teman healthizen yang baru bergabung, jadi To Get Health Indonesia ini adalah merupakan salah satu platform edukasi kesehatan bagi masyarakat demi mewujudkan Indonesia sehat. Nah, dari To Get Health Indonesia ini sendiri sudah melakukan banyak webinar series yang terangkum dalam health talk series, salah satunya adalah Romantic Doctor ini. Dari Romantic Doctor ini kita dapat menyimpulkan dari awal perjalanan yakin mau masuk FK hingga sekarang nih, di bagian tiga ini kita akan membahas bagaimana jenjang karir di public health itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Siponegoro di dalam Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, beliau merupakan lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Siponegoro dan ambil profesi dokter di Undip juga. Beliau merupakan, namanya adalah Dr. Sehol Bakri, Magister Public Health. Dan kemudian Magister Public Health, beliau dapatkan dari pendidikan beliau di Undip S2 dalam IKM Peminatan Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Nah, beliau juga aktif dalam beberapa penelitian. Penelitian lima tahun terakhirnya mungkin kita bisa lihat ya, sangat banyak sekali baik publikasi nasional maupun publikasi internasional. Dan utamanya tentu dalam bidang public health ya, seperti ada kualitas pelayanan diari pada anak, kemudian paparan peptisida organofosfat di desa kepaktisan batur ya. Ini mungkin sangat cocok bagi teman-teman yang mulai ada gambaran atau teman-teman yang suka mengabdi di daerah. Nah, mari kita lihat lagi pengalaman beliau selanjutnya. Baik, jadi ada pengalaman pengabdian pula kepada masyarakat ya, meliputi screening diabetes militus, kemudian ada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat tani, pelaksanaan kitanan masal, bakti sosial di Karimun, Jawa, Jepara, kemudian ada juga pengalaman penulisan artikel ilmiah yang mungkin kalau kita sebutkan satu-satu, kita bisa selesai sampai besok ya ini. Nah, tetapi sedikit update teman-teman semua bahwa beliau ini sedang menjalani pendidikan lanjutan, PhD di Kagoshima University, Jepang. Dan kalau misalkan kita kenal, di dunia teknologi itu ada Habibie dan Ainun ya. Kalau misalkan kita tahu di dunia kedokteran, ternyata ada Saekol dan Ainun. Kedua-duanya adalah merupakan dokter dan pengajar, staf pengajar dari Universitas Jiponegoro. Jadi beliau semua, suami istri, menjalani pendidikan lanjutan di Kagoshima University. Sangat luar biasa tentunya. Oke, sebelum itu kita akan coba menyapa dulu Dr. Saekol. Assalamualaikum. Oh baik. Jadi mungkin Dr. Saekol belum bergabung ya. Nah, silakan nanti teman-teman yang punya pertanyaan bisa memberikan pertanyaannya dalam chatbox ya. Kita akan diskusi secara cair saja. Kemudian apabila teman-teman ingin menanyakannya secara langsung, jangan ragu-ragu untuk raise hand ya teman-teman. Jadi nanti kita diskusi langsung, ngobrol langsung nih sama Dr. Saekol, kira-kira gimana perjalanan beliau menjadi seorang public health. Oke, kita sapa dulu Dr. Saekol. Assalamualaikum Dr. Saekol. Konichiwa. Waalaikumsalam. Bentar, tak kerasin dulu suaranya. Enggak ya dokter. Baik. Jadi Dr. Saekol ini sekarang sedang di Jepang, teman-teman, posisinya masih menjalani studi. Oke. Oke, baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dr. Saekol? Sehat? Alhamdulillah, saya. Itu sudah pada gabung ya teman-teman ya? Iya, sudah pada gabung dokter. Ya nanti kita, silakan dokter, waktunya 40 menit untuk menyampaikan materi. Kemudian, nanti teman-teman silakan bisa berdiskusi setelah materi selama kurang lebih 20 menit. Tetapi nanti apabila diperkenankan oleh To Get Health Indonesia, mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak nih. Karena tema public health ini, jujur dokter, saya juga tertarik dokter. Karena akhir-akhir ini, seperti banyak dokter-dokter yang bermunculan dalam bidang public health, terutama membantu Indonesia khususnya dalam pandemi ini sekarang. Baik, silakan Dr. Saekol. Di waktu dan tempat yang kami berikan. Ini share screennya rata bermasalah. Baik, Dr. Saekol. Cukup teman-teman ya. Mungkin sedikit update dokter, ini teman-teman pesertanya terdiri dari pendidikan kedokteran S1, Koas, kemudian mungkin juga ada dari pendidikan lain dokter. Dari program studi lain juga ikut bergabung dokter. Baik, mungkin kita juga bisa melihat ada Dr. Ainun di samping, jadi kita dapat bonus ini. Baik, Dr. Saekol apakah sudah bisa? Baik, sudah terlihat dokter. Baik, kepada Dr. Saekol kami bersilakan. Silakan dok. Baik, sudah terlihat dokter. Belum di-unmute tuh. Oke, sudah kedengeran ya sekarang ya? Sudah dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Adik-adik semua. Di sini sudah jam 17.52. Mohon maaf, saya pikir saya memberikan materi jam 18.00. Jadi persiapannya saya pikir sudah masih 10 menit. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi cerita. Kalau ilmu menurut saya nggak terlalu ya. Nanti saya juga masih perlu banyak belajar. Saya mau sharing aja. Yang pertama, saya mau mengacapkan apresiasi yang tertinggi untuk panitia yang mengadakan seminar ini. Jujur seminar ini tuh mirip dengan seminar yang ingin saya lakukan pada saat dulu S1. Dan kalian bisa menunjukannya. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kalau sudah selesai menjadi dokter, kira-kira mau ngapain. Dan pada sesi kali ini, saya akan bercerita tentang pilihan kalir di bidang public health. Di bidang public health. Saya Dr. Sekel Bakri. Saya dosen IKM Fakulti Dokteran Undip. Saat ini saya sedang menempuh program studi epidemiologi and preventive medicine di Kekusima Universitas Jepang. Saat ini saya akan membicarakan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah pilihan studi dan karir S2 public health di Indonesia. Sedikit saya sampaikan, saya dulu sempat S2 di KMPK, Kebijakan dan Manajeran Plan Kesehatan di UQM Jogja. Dan sedikit banyak, saya akan cerita pengalaman saya dulu. Bagaimana sih S2 public health. Dan mungkin beberapa teman-teman pilihan kerjanya seperti apa, nanti saya akan share sedikit. Kemudian, karena saat ini saya sedang public health di sini, Jepang, saya ingin cerita juga perkembangan public health di sini seperti apa. Beda nggak dengan waktu saya S2 dulu, titik beratnya di mana, mungkin teman-teman bisa belajar dari situ. Kemudian, saya masuk S2 2013, kemudian saat kembali ke Undip, saya sempat diberikan amanah sebagai, terutama yang di SDM, RSND. Jadi, saya akan cerita sedikit gambaran kegiatan manajemen, manajerial di rumah sakit seperti apa. Sehingga teman-teman akan tahu bahwa rumah sakit itu nggak hanya ngurusin pasien saja. Ternyata ada bagian lain yang sangat kompleks, yang banyak sekali komponen. Saya hanya sedikit cerita tentang komponen SDM. Apa yang dilakukan bagian SDM rumah sakit, serta tim kredensial rumah sakit. Dan yang terakhir, saya akan berbagi tips-tips terkait dengan kegiatan masyarakat public health. Yang pertama, tentang gambaran sekolah S2 Majlis Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Ini hampir sama dengan S2 yang lain. Jadi, kalau kalian mau mengambil S2 di Indonesia, masa pendidikannya 2 tahun, 1 tahun sampai setengah perkuliahan, kemudian sekitar setengah tahun itu untuk penelitian. Saran saya, ini sekalian bagi tips saja. Kalau kamu nanti tertarik mengambil S2, sebaiknya dari awal, dari awal kamu masuk, mulai perkuliahan itu sudah mulai mencari judul tesismu itu apa. Karena semakin awal kalian menentukan judul tesis, skripsi S2, kalian akan lulus lebih cepat. Dan kalau bisa, ini saran dari dosen S2 saya waktu saya kuliah S2. Kalau ada penugasan-penugasan, sebisa mungkin penugasannya itu yang se-ide dengan pelitianmu, tesismu. Seperti yang saya lakukan, saya S2-nya di bidang kebijakan dan menjemputan kesehatan, tetapi memang saya sangat tertarik dengan SDM, karena saya dosen, jadi SDM memang saya tertarik dengan bagian itu. Tesis saya itu adalah tentang evaluasi kualitas dokter di Indonesia. Itu tesis saya. Sehingga penugasan-penugasan kebijakan selama saya S2, saya selalu fokusnya itu adalah terkait dengan SDM, SDM, SDM. Sehingga saat saya mengumpulkan tugas-tugas, itu jadi pijakan saya untuk nyusun tesis. Jadi bikin strategis seperti itu, itu sangat membantu saya, saya pikir, saat saya menulis tesis pada saya S2. Kemudian sekolah magister S2 kesehatan, itu banyak banget. Jadi pilih, tentukan cita-citanya ke depan itu mau ngapain, nanti susun batu-bata yang sesuai gitu ya. Jangan perlu kenali program studi yang akan dipilih itu apa. Di sini saya akan share S2 magister kesehatan di Indonesia seperti apa, mungkin kalian bisa belajar dari sini. Dan kalau bisa, ini deh, masalah waktu. Beberapa teman, adik-adik kelas, itu dia menjalankan magister kesehatan masyarakat itu pada saat dia internship. Menurut saya itu ide yang cukup brilian. Kalau kalian memang tertarik mengambil kesehatan masyarakat, mungkin di masa internship, mungkin bisa dikelola waktunya gitu ya. Antara kuliah, kemudian sembari ngambil S2. Jadi waktu kalian lulus internship, selesai internship, kalian dapat belar tambahan. Itu sangat bagus. Seperti di fakultas kedokteran UMI kalau nggak salah, mereka juga ada pilihan untuk sembari koas atau sembari apa, saya lupa. Mereka bisa mengambil manajemen rumah sakit. Jadi lulus dokter itu mereka bisa dapat double dari dokternya dan dari manajemen Mars, manajemen rumah sakit. Itu kiat-kiat yang perlu kalian pikirkan. Dan sebisa mungkin, saya telah masuk pengantut ini ya, kalau memang kalian bisa mengupayakan beasiswa, upayakan ikut beasiswa. Karena ya lumayan bisa nabung juga, dan bisa ada tambahan buat kalian saat kalian sekolah S2. Dan jangan lupa yang buat link. Buat link di sini maksudnya adalah, menurut saya kalian kuliah dimanapun, tolong buat link dengan dosen. Seperti pada saat S2, saya juga buat link dengan dosen saya, dan ini sangat bermanfaat pada saat saya mengambil S3. Oke. Ini beberapa contoh program studi Magister Public Health Indonesia. Saya juga cerita tentang kira-kira lahan kerjanya di mana saat nanti lulus dari S2 ini. Yang pertama, tentu saja yang saya kuasai dulu. Kebijakan dan manajemen perasaan. Di program studi ini, saya belajar tentang bagaimana membuat kebijakan berkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan. Kita mengevaluasi kebijakan, baik yang dibuat oleh pemerintah atau kebijakan dari luar negeri. Kemudian bagaimana membuat, jadi evaluasi dan bagaimana membuat seputar itu untuk kuliahnya. Kuliahnya. Selain itu, kita juga mempelajari ilmu lain. Seperti epidemiologi kita pelajari, kemudian keseling kita pelajari, SDM kesehatan kita pelajari, hampir semua ilmu kesehatan masyarakat kami pelajari. Karena saat kita membuat kebijakan, maka kita harus punya fondasi. Fondasi itu, kita juga harus bisa mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Sehingga saat kita memberikan sebuah kebijakan sesuai dengan kapasitas yang sesuai. Tidak hanya asal memberikan sebuah keputusan atau kebijakan tertentu. Di kebijakan manajemen perasaan ini, lingkup kerjanya teman-teman yang... Jadi, waktu saya mengambil S2, kebanyakan dari teman-teman yang masuk ke situ adalah kiriman dari dinas kesehatan. Jadi, mungkin kalau nanti tertarik dengan dinas kesehatan dan sebagainya, ini bisa jadi salah satu pilihan. Jadi, teman-teman dari dinas kesehatan banyak yang mengambil di kebijakan dan kebijakan kesehatan. Selain itu, ada teman-teman dari puskesmas juga. Jadi, kalau saya ranking, kebanyakan dari dinas kesehatan yang mengambil kuliah ini. Kemudian dari puskesmas ada juga rumah sakit ada beberapa dan fresh graduate. Dan kuliah di sini tidak hanya dokter ya. Teman-teman saya ada perawat, ada bidan, ada SKM juga yang bareng-bareng kuliah. Dokter gigi juga ada. Kemudian program studi yang kedua adalah pembiayaan kesehatan. Ini menurut saya lagi cukup booming, bahkan sampai sekarang itu masih penting banget untuk dipelajari. Karena memang sangat kompleks dan butuh pembelajaran yang panjang terkait dengan masalah pembiayaan kesehatan. Salah satu dosen IKM yang mengambil ini adalah dokter Aras Utami. Pembiayaan kesehatan, saya pikir sudah sangat jelas. Jadi, mempelajari tentang masalah bagaimana sistem kalau pasien masuk, itu kita bisa tahu kira-kira habisnya berapa dan bisa membuat sistem BBJS menjadi semakun bagus. Ini yang dipelajari di pembiayaan kesehatan. Setelah lulus dari situ, pilihan karir yang bisa dipakai, tentu saja bisa ke BBJS. Kemudian, kalau dokter Aras Utami itu, dia fokusnya di bagian RSND juga, Rumah Sakit Nasional Penegoro, di bagian keuangannya. Jadi, banyak tempat yang bisa kalian pelajari untuk pembiayaan kesehatan. Mohon maaf, ini ada. Sebentar ya. Oke. Itu untuk pembiayaan kesehatan. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan. SIMKES, ini bisa jadi satu pilihan yang menarik. Ini dulu saya ingat sekali saat saya dapat kuliah tentang SIMKES ini, visualisasi dosennya sangat bagus. Gambarannya seperti ini, De. Saat ada kasus bencana Merapi. Dulu dosen saya mencetak dulu itu. Salah satu permasalahan bencana itu adalah adanya informasi yang kurang akurat dari masing-masing pos kesehatan yang ada di Gunung Merapi itu. Di kuliah ini, dosen saya mengajari bagaimana cara membuat sistem informasi yang lebih bagus. jadi dia membuat miniatur saat dia menanyakan kuliahnya, dia saat membuat miniatur Gunung Merapi, kemudian ada titik-titik merah di gunung-gunung itu, saat diklik di titik-titik itu, akan muncul, oh ada kader kesehatan berapa, jumlah fungsinya berapa, di sebelah sini kekurangannya apa, dan sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi dari sistem informasi kesehatan di mana memvisualisasikan lebih mudah tentang salah satunya di manajemen kesehatan, masalah-masalah kesehatan yang ada di daerah, di lapangan. Kemudian, sistem informasi kesehatan juga bisa digunakan untuk mengelola rumah sakit. Di Jepang, ini memang luar biasa, sistem informasi kesehatannya di sini, saat kamu baca pasien gitu, dia sudah dengan komputernya tentu saja, saat diklik, nanti akan tahu pasien ini, riwayatnya apa saja, labnya seperti apa, dan pengelolaan yang bagus seperti itu bisa maksimal apabila sistem informasi kesehatan di situ itu bisa maksimal. Jadi, lingkup kerja sistem informasi kesehatan bisa di rumah sakit, di dinas kesehatan juga bisa, pokoknya orang-orang yang tertarik dengan dia backgroundnya ke dokter, dan dia pengen mempelajari bagaimana apa namanya, dan dia tertarik dengan dunia komputer, saya pikir pilihan sistem informasi kesehatan itu sangat bisa, dan ini bagus sekali sebenarnya. Kemudian jelas, manajemen rumah sakit. Kalau ini saya nggak perlu banyak cerita kelihatannya. Kalau manajemen rumah sakit, nanti juga saya di cerita pengalaman kerja saya, saya akan cerita sedikit tentang bagian kecil dari manajemen rumah sakit. Dia mempelajari tentang seluk-beluk apa yang dilakukan di rumah sakit, dan kalau kalian tertarik untuk mengelola rumah sakit, menjadi direktur, manager, dan sebagainya, maka kalian perlu masuk ke ranah ini. Kemudian selanjutnya, epidemiologi. Ini yang seperti tadi Gali bilang, epidemiologi sekarang sangat dibutuhkan. Setuju. Epidemiologi itu ilmu dasar dari IKM, dia mempelajari tentang kalau terjadi sebuah kasus yang sangat, sebuah kasus, kita bisa memprediksi bagaimana penyakit itu akan naik, bagaimana dia akan berhenti, dan di Indonesia masih cukup banyak yang perlu diperbaiki, dan masih cukup banyak orang yang perlu mempelajari masalah ini. Karir epidemiologi biasanya memang yang bisa dipakai di lingkungan dinas kesehatan, itu sangat dibutuhkan sekali epidemiologi. Kemudian di puskesmas juga bisa, meskipun kalau tatarannya puskesmas, mungkin bisa ada kesehatan masyarakat yang bekerja di situ. Tapi kalau misalnya seorang dokter yang di epidemiologis, mungkin dia akan bekerjanya di ranah Kementerian Kesehatan. Di sana ada dirjen-dirjen, dan dirjen di situ, dia butuh epidemiologis untuk membuat kebijakan. Jadi dasar kebijakan tadi itu kan harus ada fondasi. Nah fondasi informasi kesehatan terkait dengan masalah penyakit, biasanya dari epidemiologis. Nah epidemiologis itu penting di Indonesia, salah satunya memberikan informasi yang sesuai. Dan perlu kalian ketahui, di Indonesia penyakitnya sangat banyak sekali, sehingga epidemiologis sangat-sangat dibutuhkan. Seperti banyak kasus endemik, pandemi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, promosi kesehatan. Head promotion ini bagaimana bisa memberikan informasi kesehatan yang baik kepada masyarakat? Sudah cukup jelas kelihatannya. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang dibelajar di sini. Kalian sudah paham. Lingkup kerjanya, tataran dinis kesehatan bisa. Kemudian rumah sakit juga butuh promosi kesehatan. Di daerah-daerah situ. Kalau puskesmas dan yang lain, bisa juga. Cuma puskesmas biasanya dari SKM yang ngambil ranah promosi kesehatan. Selanjutnya ada kesehatan ibu-anak dan kesehatan produksi. Di sini ada kesehatan ibu dan anak. Tetapi ini berbeda dengan spesialis of gene maupun spesialis anak. Yang dipelajari di KIA-KR ini, ini salah satu dosen IKM FK Undip, itu dokter Dea mengambil di sini. Dia mempelajari tentang program kesehatan terkait dengan KIA. Nah, jadi bukan ke klinisnya, tapi lebih ke bagaimana pola-pola pencegahan penyakit ibu dan anak itu bisa dibatasi dan bagaimana kesehatan masyarakat itu bisa lebih bagus. Jadi arahannya itu lebih ke arah ke masyarakat. Kalau kalian jadi of gene, kemudian kalian jadi dokter anak, mungkin lebih ke individu-individu. Kalau magister kesehatan di sini, KIA-KR itu arahannya ke lebih ke masyarakat dan ke arah ke promotif-preventif. Kemudian ada juga gizi kesehatan masyarakat. Mirip ya? Bukan berbeda dengan S1 gizi, kalau gizi kesehatan masyarakat di sini mempelajari tentang upaya-upaya kesehatan gizi di masyarakat. Hampir mirip dengan penjelasannya di KIA-KR tadi saya. Kemudian selanjutnya, kesehatan lingkungan. Keseling ini menarik juga. Indonesia banyak sekali masalah lingkungan. Pilihan kerjanya setelah lulus di Keseling, salah satunya seperti dokter Dodi, beliau menjadi salah satu konsultan untuk IPAL. Jadi kalau ada orang yang mau membangun mal, membangun rumah sakit, salah satu yang perlu diperhatikan adalah izin bangunan. Salah satu izin bangunan itu, mereka harus memenuhi standar kesehatan. Nah, kalau dokter-dokter yang, masyarakat kesehatan yang bergelut di bidang kesehatan lingkungan ini, dia bisa bekerja di lingkungan seperti itu. kemudian keseling juga dibutuhkan di rumah sakit, bagaimana pengelolaan limbah rumah sakit yang bagus, kemudian di bagaimana pembawaan dan sebagainya. Dan salah satu, ya ini masalah yang lingkungan di Indonesia memang sangat banyak, jadi kalau kalian pengen mempelajari ini lebih lanjut, bisa ngambil S2 di kesehatan lingkungan. Selanjutnya, keselamatan kesehatan kerja. Dari judulnya sudah kelihatan. Kalau keselamatan kesehatan kerja itu arahannya ke bidang perusahaan. Salah satunya ya, salah satu tempat kerjanya. Jadi setiap perusahaan biasanya perlu ada konsultan tenaga medis di situ, dan dari keselamatan kesehatan kerja, masyarakat kerja itu bisa bekerja sama dengan perusahaan dan bisa mencegah penyakit yang ada di orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Emang, ya nantinya jadi dokter perusahaan. Tapi ini memang agak panjang nanti ceritanya. Apa bedanya dokter perusahaan yang lulusan dokter, tapi yang ambil S2 dulu itu. Terus kemudian ada juga, apa bedanya hiperkes dengan keselamatan kesehatan kerja. Apakah subhiperkes ini jadi diskusi yang panjang juga untuk masalah keselamatan kesehatan kerja. Tapi yang jelas, yang perlu saya garis-garis di sini, S2 keselamatan kesehatan kerja itu mempelajari tentang bagaimana menjaga kesehatan para pekerja di lingkungan perusahaan. Seperti itu. Nanti kalau kita butuh di seluruh berlanjut, bisa di akhir sesi. Kemudian masalah yang lain, ada biostatistik. Ini juga biostatistik ini yang keselamatan masyarakat yang membahas tentang biostatistik ini di UNER. Kalau UNDIP tidak ada produk khusus, UGM juga tidak ada, kesan jiwa masyarakat juga di UNER. Manajemen becana juga di UNER. Jadi ini memang saya sedikit merangkum dari beberapa universitas yang ada di Indonesia, program studi kesan masyarakat yang ada itu apa saja. Kemudian kalau kalian pengen lebih lanjut mengetahui, tadi penjelasan saya mungkin secara singkat saja, saya hanya men-trigger teman-teman sekalian bahwa ini program studi yang ada di kesan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa membuka link-link ini. Ada dari UI, UGM, UNDIP, UNER. Dan universitas lain sebenarnya banyak. Cuma saya kemarin memang membuka dari empat universitas ini. kemudian itu untuk S2 dan gambaran kerja public health di Indonesia. Kemudian saya juga pengen cerita tentang di sini seperti apa ya, di Kagoshima University ini, tentang public health-nya. Saya baru sekitar 8 bulan di sini, jadi mungkin ilmu yang saya dapatkan juga belum banyak. Tapi dari yang sedikit ini saya ingin memberikan informasi ke teman-teman sekalian, mungkin bisa bermanfaat. Ini Kagoshima. Kagoshima itu di bagian selatan Jepang. dan Universitas Kagoshima itu ada tiga kampus. Sakura Gaoka Kampus ini adalah kampus kedokteran, termasuk S3 saya. Ini ada gali. Ini fakultas kedokteran giginya, dan ini fakultas kedokterannya. Ini gedung tempat saya belajar di sampingnya sini sebenarnya. Pendidikan S3 di Jepang, tiga sampai empat tahun. Ini saya pikir tidak terlalu perlu. Nah, ini saja. Nah, untuk S3 public health di Kagoshima University. Di S3 di sini ada beberapa subilmu setelah saya cari-cari di handbook. Yang pertama, Epidemiology and Preventive Medicine. Ini adalah lab yang saya geluti sekarang. Jadi saya belajar tentang Epidemiology and Preventive Medicine. Kemudian ada juga Hygiene Health Promotion Medicine. Jadi kayak promosi kesehatan di sini. Kemudian ada juga bidang International Island dan Community Medicine. International Island dan Community Medicine ini membahas masalah kesehatan masyarakat tetapi di daerah terpencil atau daerah kepulauan. Jadi di bagian Kagoshima ini, bagian selatan itu banyak kepulauan-kepulauan. Di situ mereka membuat produs sendiri yang membahas masalah kesehatan masyarakat terkena dengan di kepulauannya. Ini saya akan cerita sedikit tentang itu. Kemudian ada Community Based Medicine dan Medical Information Science. Medical Information Science ini mirip kayak sistem informasi kesehatan. Ini beberapa bidang S3 publiknya di Kagoshima. Kalau kalian tertarik untuk ingin mempelajari, kalian bisa membuka link ini. Nanti akan ada informasi tentang masing-masing bagian dari masing-masing di departemen. Di sini saya hanya akan cerita tentang Community Medicine karena saya memang ngambilnya di situ dan sedikit kuliahnya saya seperti apa. Sehingga kalian punya gambaran kalau kalian tertarik mengambil S3 di luar negeri, kira-kira yang saya pelajari seperti apa. Saya akan cerita sedikit seperti itu. Ini buku yang jadi pegangan. Saya sering diskusi sama Sensei saya, Profesor Sihaya Koryama, menggunakan buku ini, Maruni Epidemiologi, dari Rotman. Ini sangat susah dan menarik, bimunya. Dan untuk bidang yang saya tekuni adalah bidang logam berat. Dan karena di situ ada epidemiologi and preventive medicine, memang di lab kami, arahnya bisa ke dua ilmu itu. Bisa ke arah epidemiologi, bisa ke arah preventive medicine. Untuk yang arahnya ke... Ini saya ngasih contohnya jurnal yang terkait dengan ilmu saya, yaitu logam berat. Di sini ada Cihaya Koryama. Ini adalah profesor saya. Ini salah satu jurnal terbitan beliau. Di jurnal ini dia membahas tentang korelasi antara logam berat terhadap kondisi kesehatan dari ibu hamil. Intinya itu. Yang menarik, penelitian ini itu adalah penelitian kohort yang dimulai dari ibu hamil sampai anak usia 12 tahun. Jadi kohortnya itu sampai lama. Hampir 13 tahun berarti kan. Dari ibu hamil sampai anak usia 10-12 tahun. Dan yang menarik, yang melakukan penelitian ini adalah Japan Enforcement. Jadi pemerintah Jepang membuat kayak bawahnya mengkes. Nah itu membuat penelitian tentang ini. Jadi ini sejepang studi kasusnya. Nah ini contoh bidang epidemiologi yang ada di Jepang. Banyak sekali penelitian-penelitian kohort yang dilakukan di sini. Contohnya yang saya lakukan di sini adalah tentang logam berat. Dan selain itu, dari epidemiologi ada juga preventive medicine. Jadi di preventive medicine-nya ini membahas masalah tentang ini ada Muflihatul Muniroh, Dr. Liha. Dr. Liha itu beliau belajar di lab yang sama dengan saya, epidemiologi preventive medicine. Dan penelitian beliau adalah ini, Suppression of Methylmercury Indus. Dan berbicara sebagainya. Di sini ada preventive medicine yang lebih ditonjolkan, yang dilakukan oleh Dr. Liha. Yaitu menggunakan N-Astil-Sylistein untuk mengobati atau memberikan terapi terhadap Methylmercury. Jadi yang mau saya tertekan di sini bukan ilmunya. Preventive medicine yang dilakukan di sini itu biasanya pelajarannya itu enggak hanya dari preventive medicine yang kalau apa namanya yang dalam pikiran kita kan yang dulu saya di S2 itu preventive medicine ya memberikan edukasi jangan sampai merokok, jangan sampai apa gitu. Kalau di sini memang lebih ke arah laboratorium. Jadi mereka benar-benar melihat mekanisme sebuah penyakit. Mereka melihat Methylmercury itu kalau di sel itu dia akan menghambat komponen apa saja sih, ditranskripsi, ditranslasinya seperti apa, DNRnya seperti apa. Dan mereka melakukan pencegahannya itu mulai dari tingkat molekuler seperti itu. Jadi seperti yang dituliskan di modern epidemiologi ini, dan dunia sudah mulai seperti itu juga deh. Jadi pencegahan penyakit itu mulai dari pencegahan tingkat DNA maupun RNA. Itu jauh lebih. Bahkan yang sekarang mere RNA dan sebagainya ya. Jadi sebelum masa jangankan perubahan di klinisi dari klinik penyakit dari DNA-nya sudah mulai berubah saja, mereka sudah mulai melintekarasi itu. Dan itu yang sedang dilakukan di Jepang sini juga. Jadi seperti yang kemarin, salah satu diskusi di lab kami, jadi seminggu sekali kita biasanya ada diskusi mingguan. Salah satu yang kita bahas adalah pengaruh di sini ada Gunung Sakurajima. Sakurajima itu dia biasanya kayak Gunung Merawi di Jogja. Ada abu-abu, abu vulkanik. Dari abu vulkanik itu dia akan memberikan efek kesehatan terhadap orang-orang yang di sekitar penduduk. Di situ penelitian yang kita lakukan di lab kami adalah meneliti bagaimana mekanisme debu vulkanik ini terhadap sel, kalau kita tetap dengan paru-paru, sel paru-paru, sel lain paru-paru, yang ada di, mulai dari sel lain, kemudian dari mencit, kemudian dari manusia. Jadi kita melihatnya seperti itu. Dan setelah kita tahu mekanismenya seperti apa, kita melakukan upaya pencegahan yang sesuai. Jadi bukan hanya sekedar pakai masker, tapi bagaimana kita bisa mencegah dari tingkatan yang lebih rendah lagi, yaitu sel. Itu yang terjadi di dunia. Jadi epidemiologinya, perhentiasisnya pun lebih ke arah molekuler. Dan saya baru belum paham juga, kenapa di Jepang kok banyak lab-lab-labnya? Karena memang penelitian epidemiologinya itu juga mengarahnya ke sel. Apa yang terjadi di sel, mekanismenya seperti apa, dan kita pencegahnya dimulai dari perubahan yang terjadi di sel tersebut. Jadi ilmu sangat berkembang dan maju terus. Jadi kita perlu mengupgrade ilmu kita. Kemudian, ini saya cerita juga sedikit tentang kuliah public health di sini. Kalau tadi tentang penelitian yang saya lakukan, di sini saya cerita sedikit tentang kuliahnya seperti apa. Nah ini salah satu kuliah yang saya ikuti, yaitu environmental and health science. Kenapa saya ambil kuliah ini? Jadi banyak pilihan. Karena saya, konsep penelitian saya itu tentang logam berat. Jadi kalau logam berat, epidemiologi, tapi terkait dengan environmental health. Jadi kesehatan lingkungan. Sehingga saya mengambil materi kuliah ini. Nah, yang menarik di sini, kesehatan lingkungan ini bisa dilihat ya. Mempelajari tentang kesehatan, pengaruh kesehatan terhadap lingkungan, dan seterusnya. Dan yang menarik lagi, Kawaguchi Sensei ini, profesor saya, profesor yang menangani kuliah ini, dia fokusnya itu di pesticida. Jadi, selain saya tertarik karena alasannya adalah bagian dari skripsi saya itu nanti, disertasi saya itu tentang logam berat, pengen saya itu nanti kalau sudah selesai S3, nanti saya bisa tetap membangun jaringan dengan beliau. Kalau saya nanti ke Dieng, ya saya asalnya dari Dieng. Mungkin saya bisa menelitian kerjasama dengan beliau untuk meneliti pesticida yang ada di Indonesia. Jadi, saran saya, kalau kalian nanti belajar S3, S2, link yang saya tadi sebutkan tadi adalah seperti itu. Kalian juga membuat link kira-kira nanti kalau saya lulus, saya butuh apa ya? Kayaknya saya kuliahnya ini karena saya nanti pengen buat ini. Jadi, saat kamu nanti lulus S3, lulus S2, kalian tuh punya baggingan yang banyak. Kalau kamu tertarik untuk meneliti pesticida di Dieng, saya tinggal dengan Profesor Kawaguchi. Ini yang bisa dilakukan. Kalian bisa melakukan itu. Jadi, saat kalian, jadi, usus saya kalau kalian kuliah itu jangan hanya berpikir mencari gelar selesai. tetapi kalian harus memperkih juga habis ini kalian kira-kira ngapain. Nah, selama kuliah itu kalian juga menggali ilmu sebanyak-banyaknya, membuat link sebanyak-banyak dengan dosen-dosen yang kalian miliki selama kalian S2. Nah, kenapa, ini ada tambahan dari Dr. Aydun, katanya suruh cerita di Dieng. Saya juga, sebenarnya sebelum ke S2, sebelum ke Jepang ini, saya pernah melakukan penelitian pesticida. Terkait dengan kisah masyarakat juga. Jadi, saya menilai kondisi kadar keracunan pesticida yang ada di Dieng. Bagaimana efeknya, bagaimana perilaku mereka terhadap pesticida, bagaimana cara mereka membuat pesticida itu disemprotkan di tanaman. Itu banyak sekali yang saya pelajari di sana. Dan, saya menilai juga bagaimana efek terhadap kesehatan ini juga bagian dari kesan lingkungan dan bagian dari kesan masyarakat. Nah, dari pelitian itu, ternyata didapatkan pesticida berpengaruh terhadap gangguan memori otak yang ada di Petani Dieng, khususnya ke Pak Nisan. Itu yang saya dapatkan dari belitian itu. Itu baru preliminary menurut saya. Jadi, kalau saya pulang nanti, semoga saya bisa melakukan pelitian itu dan bisa mengajak Profesor Kawa Guzisian saya ini untuk berkolaborasi melakukan pelitian di sana. Selanjutnya, saya juga mengambil materi ini deh, Remote Island dan Medical Sciences. Ini satu ya, ada dua memang. Remote Island dan Medical Sciences dua. Ini semester depan saya mau mengambil yang kedua. Kenapa saya mengambil ini? Karena di Indonesia banyak sekali remote island. Jadi, mungkin setelah saya pulang nanti, saya juga ingin memberikan sesuatu untuk pulau-pulau di Indonesia yang terluar, yang remote island. Dalam jangka pendeknya, mungkin saya pernah ke dekat beberapa pulau yang di dekat Jepara. Itu juga bisa dilakukan pelitian di situ terkait dengan bagaimana efek kesehatan masyarakat di sana. Dan di kuliah ini disedarkan juga bagaimana dokternya di Jepang itu ternyata juga punya retensi deh. mereka nggak mau kalau disuruh kerja di daerah terpencil. Dan saya belajar juga trik pemerintah Jepang untuk membuat agar dokter-dokter itu mau bekerja di daerah terpencil. Salah satu trik mereka adalah dibuat, saya baru tahu dari sensei saya, kalau mau praktek di Jepang itu susah banget. Termasuk dokter lulusan Jepang pun. sehingga tapi kalau misalkan kamu mau belajar di daerah terpencil mau jadi daerah terpencil izin prakteknya sangat dipermudah. Nah itu salah satu trik yang dilakukan di sini. Trik yang kedua mereka itu membuat rotasi. Mereka tahu kalau dokter berlama-lama di daerah terpencil kan pasti muntah-muntah juga. Meskipun daerah terpencilnya sini beda ya sama di Indonesia. Tetap saja daerah terpencil. Jadi mereka membuat rotasi dokter-dokter yang bekerja di remote island itu mereka akan hanya tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan diganti sehingga mereka nggak merasa bosan untuk bekerja di daerah terpencil itu. Nah itu yang saya pelajari tentang remote island. Selain itu ada yang menarik yang mau saya share di sini. Saya juga mempelajari tentang ini deh. Health promotion utilizing thalasoterapi. saya baru mendengar thalasoterapi di sini. Saya nggak tahu teman-teman sekalian udah pernah mendengar thalasoterapi atau nggak. Dan thalasoterapi itu ternyata adalah menggunakan sumber daya yang ada di lautan. Karena memang remote island kalau di sini biasanya yang ada di kepulauan-kepulauan. Jadi mereka berpikir ini mungkin saya saat mendengar kuliah ini itu berpikir seharusnya Indonesia baru-baru seperti ini juga. Jadi mereka kuliah ini menceritakan tentang apa yang ada di lautan itu bagaimana caranya biar bisa dimaksimalkan manfaatnya. Karena ini kaitannya dengan kesehatan maka bagaimana sumber daya yang ada di lautan itu bisa dijadikan bagian dari terapi. itu ide yang dibuat oleh sensei saya cerita waktu mempelajari tentang talasoterapi ini. Dan kalau kita lihat talasoterapi ini kan bisa ada air laut ada ikan gankerang ada anginnya juga dan sebagainya. Di sini ada orang gambar renang ini ada maksudnya. Jadi di kuliah ini sensei saya cerita mereka membandingkan antara berenang di air laut dengan berenang di air yang biasa. Ternyata efek kesehatannya lebih bagus orang yang berenang itu di air laut dengan kolam perang seperti ini. Mereka membuat studi perlakuan di orang yang berenang di laut kemudian dibandingkan. Dan efeknya sebenarnya sangat bagus. Saya jadi berpikir kalau itu dilakukan di Indonesia melihat potensi lautan kita juga sangat bagus. Mungkin kita bisa mempelajari banyak hal dan bisa memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan yang kita miliki. Kemudian selain itu saya pernah di sini ikut pelatihan health promotion promosi kesehatan. Pembicaranya itu dari Fukushima nama pembicaranya Prof. Ayagoto. Pelatihannya yang pertama seperti yang saya pernah lakukan. Bagaimana cara membuat poster. Poster yang bagus seperti apa. Yang jelas nggak mungkin poster dengan tokohnya gede banget terus message-nya itu kecil banget itu yang jelas pasti nggak seperti itu. Seperti yang ada di Indonesia. Kadang-kadang kalau masa-masa kampanye posternya seperti itu. Ya poster yang dibuat nanti kalau ada waktu saya akan cerita tentang poster yang bagus tapi kelihatannya nggak di forum ini. Pelatihan tentang Malaysia poster. Kemudian ini yang menarik yang perlu saya garis bawah. Profesor Ayagoto ini dan tim mereka membuat aplikasi tentang bahasa edukasi yang bisa disesuaikan dengan audiensi. Jadi masalah health promotion yang dipelajari di sini di Jepang ini adalah yang di-share oleh Prof Ayagoto salah satu kendalanya saat kita memberikan edukasi itu adalah barier bahasa. Nah yang dilakukan oleh Lio dia membuat aplikasi di mana kalau kita mengetik kata-kata yang akan kita sampaikan ke audiens akan muncul tuh oh kalau aplikasi bahasa ini itu lebih bagus untuk anak usia berapa tahun. oh kalau bahasa seperti ini untuk orang dewasa. Ini aplikasinya sangat menarik. Jadi ini salah satu salah satu yang sangat menarik bagi kita juga membuat aplikasi sehingga saat kita bisa nulis materi edukasi kita oh ini bagusnya cara penyampaian bahasa seperti itu untuk usia berapa tahun. Selanjutnya ada buku kamus pegangan. ini juga sangat kreatif menurut saya. Mohon maaf saya sebenarnya mau membawa bukunya untuk saya kasih contoh disini tapi ketinggalan di lab jadi nanti kapan-kapan mungkin kalau ada saya kasih covernya. Jadi Prof. Ayagoto ini juga mengembangkan kamus pegangan untuk komunikasi dokter pasien. Kalau yang aplikasi tadi itu kan aplikasi edukasi kayak kita mau ngomong di depan SD atau di depan lansia gitu ya. Kalau yang buku kamus ini itu promosi kesehatan tapi kaitannya dengan komunikasi dokter pasien di meja praktek. Jadi kalau riwayat penyakit dahulu itu bahasa awamnya itu apa sih? Atau diabetes melitus itu bahasa awamnya itu kencing manis misalnya seperti itu itu mereka membuat kamu seperti itu. Jadi saya berpikir kalau itu kan sebenarnya bisa ya kita membuat itu nggak terlalu susah gitu. Dan itu bisa dikembangkan dengan latar belakang budaya kita dengan berbagai suku dan bahasa kita bisa mengembangkan banyak sekali. Yang pertama buku kamus pegangan komunikasi dokter pasien versi Indonesia yang kedua karena saya di Jawa mungkin ada versi yang bahasanya Jawa. Jadi kalau di daerah saya itu kalau ngomong penuh sesek nafas itu apa begah itu apa kencot itu apa kalau di bahasa buruk itu komunikasi dokter pasien seperti itu bisa dikembangkan. Ini mungkin sesuatu yang menurut saya nggak terlalu susah gitu kayak nggak perlu butuh biaya yang tinggi tapi ini simpel dan sangat menarik. Saya hanya berpikir saat kalian nanti misalkan ada dokter PTT atau dokter intensif ke MTT atau ke Indonesia Timur kemudian dia nggak tahu bahasanya di sana apa mungkin satu bulan untuk barier bahasa yang diperlukan untuk meningkat itu sangat susah dengan adanya buku-buku seperti ini bisa membantu komunikasi dan dokter melakukan tugasnya juga semakin maksimal ini saya memberikan ide ke teman-teman sekalian ini yang dipelajari di Jepang untuk keselan masyarakatnya kemudian selanjutnya saya kemarin dipeseni untuk cerita tentang contoh kerja di dunia kesehatan masyarakat seperti apa saya cerita sedikit tentang pengalaman saya mengurusi SDM di rumah sakit di Penegoro kemudian saya juga masuk tim kredensial rumah sakit di Penegoro ini ya kalau kalian melihat ini adalah struktur rumah sakit di Penegoro ini tahun beberapa tahun ini bukan yang terbaru kalau lihat bagan ini kalian bisa fokus ini ada direktur disini ada direktur utama saya saat itu di bagian komite medik bagian komite kredensial selain itu saya juga di bagian ini SDN saya dapat amanat di dua ini meskipun saya hanya bantu-bantu tidak terlalu banyak berkecimpung di rumah sakit di Penegoro dan sebagai kalian seperti kalian lihat di bagian ini dokter rumah sakit itu tidak melulu mengurusi masalah pasien bukan masalah UGD rawat iner dan sebagainya di rumah sakit itu ada farmasi ada radiologi rehab medik kemudian ada IPAL instalasi IPAL ini bisa tadi ya kalau bisa di sini kemudian ada instalasi gizi laundry kemudian ada SDM ada akutansi keuangan ini tadi yang pembiayaan kesehatan bisa masuk ke sini yang mempelajari semua ini ini adalah manajemen rumah sakit jadi kalau kalian nanti masuk ke manajemen rumah sakit kalian akan mempelajari semua komponen ini dan tidak segampang itu teman-teman sekalian jadi memang komponennya banyak rumah sakit itu sangat kompleks sekali kemudian saya hanya cerita tentang sedikit hanya cerita tentang masalah ini satu kolom ini dari semua yang kompleks ini nah ini ada SDM di RSND jadi kalau kita ngomongin SDM rumah sakit itu dimulai dari ini alurnya perencanaan maksudnya perencanaannya apa ini deh jadi kalau sebelum kamu nanti ini sebagai gambaran kalau kamu nanti punya rumah sakit atau kamu mau membuat rumah sakit yang perlu kalian hitung adalah jumlah SDM berapa berapa perawatnya berapa dokternya berapa sapamnya berapa apa namanya yang gizinya berapa ahli gizinya sebagainya komponennya banyak banget dan kita menghitung masing-masing kebutuhan itu itu juga SDM itu masuk ke dalam perencanaan contohnya disini untuk masalah kebutuhan perawat itu ada perhitungannya sendiri menggunakan formula gilis atau menggunakan hasil lakukan karya dari perhitungan ini selain itu selain perhitungan ini ini kan kayak dari topnya selain menggunakan perhitungan kita juga melakukan konfirmasi ke bagian lain misalkan kita melakukan konfirmasi ke ICU ICU perawatnya berapa butuhnya berapa jadi dari perhitungan ini dibandingkan dengan informasi dari tim-tim di bawah tim-tim yang ini instalasi parmasi radiologi dan sebagainya informasi dari sini ada berapa orang jumlah tenaga medis yang dibutuhkan maka dibuatlah perencanaan SDM ini sehingga kita akan tahu kualifikasi yang dibutuhkan itu apa kemudian kita akan tahu kebutuhannya berapa kita akan tahu kita sudah punya berapa dan kita akan mengetahui oh kita kurang berapa dari data data ini ya ya contohnya di data data ini maka kita membuat yang namanya recruitment paham ya jadi merencanakan dulu jumlahnya berapa sama kompetensi yang kualifikasi yang kita butuhkan setelah itu kita melakukan recruitment recruitment kemudian kita melakukan seleksi ini pun ada proses yang sangat luar biasa saya masih ingat banget waktu kita membuat seleksi penerimaan administrasi di rumah sakit saya salah satu yang menyeleksi orang-orang yang masuk situ ada list untuk seleksi kemudian ada list untuk pertanyaan jawaban skornya seperti apa kalau dijawab seperti ini skornya berapa jadi ada teknik wawancara kita juga mempelajari masalah itu sangat kompleks setelah seleksi kita melakukan penerimaan setelah diterima setelah diterima maka langkah selanjutnya ini untuk staff klinis kita akan melakukan kredensial kebetulan saya juga masuk tim kredensial rumah sakit kredensial itu adalah cara kita untuk menentukan kompetensi apa yang bisa dia lakukan di rumah sakit yang kita miliki contohnya saya pernah melakukan kredensial di rumah sakit kredensial dokter spesialis X kemudian dia konsultan apa tentu ternyata permasalahannya adalah kompetensinya banyak banget tetapi alat yang ada di rumah sakit kami seperti ini kita perlu melakukan penyesuaian mungkin kompetensinya banyak banget tetapi karena alat yang sesuai dengan ini akhirnya kompetensi yang bisa dilakukan di sini adalah apa saja HPCD itu salah satu fungsi dari tim kredensial rumah sakit nanti kalau kalian intensif di rumah sakit kalian biasanya akan ketemu sama tim kredensial nanti kalian akan diwawancarai pelatihan apa yang sudah kalian lakukan kompetensi yang kalian punya apa nanti kalian akan dilihat setelah itu kalian akan mendapatkan kompetensi tanpa ini maka kalian belum berhak sebenarnya untuk melakukan kegiatan tindakan medis di rumah sakit karena kalau sampai terjadi malpraktek dan sebagainya biasanya nanti akan dilihat ini bukti kompetensi dia di situ seperti apa saja malpraktek kan banyak sehingga bagian kami SDM kita harus memastikan ini dulu sehingga kalau terjadi malpraktek saat ada masalah kita bisa cross-check memang dia punya kewenang itu apalagi kalau nanti ada dokter-noter yang agak nakal melakukan tindakan yang di luar dari kompetensinya dia kita bisa melakukan evaluasi di situ dari awal sudah dilakukan kredensial dan menentukan kompetensi dari masing-masing tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit selanjutnya dilakukan orientasi ada orientasi orientasi di sini ada orientasi umum itu biasanya terkait dengan masalah ruang rumah sakit itu ada berapa visi-visinya apa jajaran direksinya siapa saja selain itu ada PPI itu pengendalian penyakit infeksi untuk PPI ini cuci tangan yang benar seperti apa dan sebagainya ini biasanya di orientasi umum dilakukan kayaknya teman-teman sudah pernah merasakan orientasi sebelum masuk rumah sakit sebelum koas setelah ada orientasi umum maka kita lakukan penempatan seperti tadi ya perawat oh ini perawat yang ini masuknya ke UGD yang ini masuk ke ICU dan sebagainya dokter umum juga bisa mungkin dokter umum masuknya ke UGD yang ini masuknya ke poli dan sebagainya izin mengingatkan dokter sewan apa izin mengingatkan 5 menit lagi siap mohon maaf ya kemudian setelah ditempatkan maka akan ada orientasi khusus nah orientasi khusus ini sesuai dengan bidangnya masing-masing misalkan di UGD ya kerjaannya di UGD oh iya saya sedikit sedikit cerita tentang ini kalau kalian nanti orientasi khusus di bidang masing-masing tolong pelajari sampai sedikit misalnya di UGD gimana sih obat emergency dimana sih cara spednya dan sebagainya itu sampai sedetail itu untuk kondisi khusus oke ini slide terakhir nah ini terakhir tips-tips terkait dengan dunia kerja dan masyarakat yang pertama tentu saja ya selama kalian ini masih belajar manfaatkan sebaik-baiknya belajar di bidang manapun kalian mau di anatomi fisiologi histologi kemudian IKM itu semuanya didengarkan karena pasti akan ada ilmu yang bisa bermuat untuk kalian ke depannya kemudian kalau kalian yang mau intensif tolong ya manfaatkan intensif di pusmas maupun di rumah sakit semaksimal mungkin dengan artian poin yang ketiga ini jangan hanya melihat klinisi saja tetapi lihat dari segmen lain manajemennya seperti apa sih di pusmas itu ngapain aja sih program masyarakatnya apa aja jadi jangan hanya bekerja di poli aja tapi sesekali kalian ikut kegiatan penyelidikan epidemiologi atau yang lain ini saya sedikit cerita sedikit ya mohon tambah hanya 5 menit mohon maaf waktu saya di pusmas saya juga belajar tentang saya kompre di pusmas selain belajar jadi di poli saya juga belajar tentang bertanya pada mereka kalau pengadaan obat di pusmas itu seperti apa sih sehingga saya tahu alur obatnya seperti ini selain itu saya juga tanya kalau ada sampah-sampah pusmas itu mereka membuangi seperti apa ya nah itu kan bagian manajemen ya sehingga kalau kalian nanti dipercaya sebagai kepala pusmas kalian sudah ada gambaran jadi jangan hanya ke pasien aja itu ya waktu di rumah sakit ya kalian bisa belajar hal-hal lain-lain di UGD di rumah sakit SDM itu bagaimana cara mengatur SDM dan sebagainya apabila kalian ketemu dengan manajemen SDM atau bisa di pusus yang lain kemudian belajar juga di tempat anda bekerja mungkin nanti kalian akan bekerja di klinik saran saya saat kalian belajar di klinik kalian belajar hal-hal lain saya waktu klinik di Semarang saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman klinik di sana dia cerita tentang bagaimana cara membangun sebuah klinik dia cerita kalau kamu mau membuat klinik itu yang pertama lihat lokasi nah lokasinya itu kalau bisa dekat pasar kalau dekat pasar biasanya pasiennya akan banyak yang kedua transportasi dari jalan um ke tempatmu itu sebisa mungkin sedekat mungkin sehingga orang sakit akan mudah untuk mengakses yang ketiga usahakan untuk dekat dengan sekolah karena kalau kamu dekat sekolah kamu bisa bikin program kerja kerjasama dengan sekolah yang kamu dengan klinik di tempat-klinik yang kamu tempat kamu bekerja jadi ada pelajaran-pelajaran seperti itu tolong waktu kamu tempat bekerja di klinik pelajari itu juga sehingga ada manfaat yang kamu bisa peroleh kalau dirangkum dikit pelajaran seorang dokter tidak hanya menjadi spesialis tapi kalian bisa menjadi akademisi manajer rumah sakit dokter perusahaan bisa ke dalam kesehatan pengusaha klinik dan yang lain jadi salam berjuang terakhir ini kata-kata yang diucapkan dari kakak kelas saya dan saya sangat sangat terngiang dengan kata-kata ini kalau kamu menjadi seorang dokter kamu itu hanya akan bisa mengobati orang yang ada di depanmu atau pasienmu saja tapi saat kamu dipercaya menjadi pemegang kebijakan misalnya kamu bekerja di puskesmas dinas kesehatan apalagi kalau bisa jadi menteri kesehatan satu kebijakan baikmu akan berefek bagi puluhan ratusan ribuan bahkan jutaan masyarakat yang dari efek kebijakan baik yang kamu buat sehingga kesempatanmu untuk bisa bermanfaat menjadi lebih banyak lagi jadi saya harap teman-teman sekalian bisa membutuhkan mimpi dan bersama dengan saya berkecimpung di dunia public health atau kesehatan masyarakat terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih dokter Sehol alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan yang bagus sekali jadi kita bisa melihat lebih luas ternyata ranah dari public health ini ada 13 program studi ternyata di Indonesia ternyata selain spesialis yang begitu banyak ternyata public health itu juga begitu banyak oke dokter Sehol mungkin sebelum masuk ke Q&A tadi dokter Sehol sudah menjelaskan tentang peran public health dalam bidang SDM di rumah sakit dan kemudian sedikit membahas tentang perannya di dalam puskesmas terutama seperti pengelolaan limbah kemudian penentuan dari jarak kepada sekolah atau kepada pemukiman seperti itu dokter Sehol tetapi dalam faktualnya di lapangan itu peran seorang public health itu terutama seperti orang dinas kesehatan atau kepala kursus mas itu seperti apa ya dok dalam hal untuk memfasilitasi kesehatan masyarakatnya UKM-nya seperti itu dok terima kasih UKM-nya kalau di buskesmas oh ini cerita tentang di buskesmas di buskesmas sangat banyak sekali yang dilakukan kalian pernah merasakan ini sasa IKM di buskesmas di buskesmas kalian bisa melakukan banyak banget tidak hanya masalah IPAL dan sebagainya kalian juga bisa belajar tentang kalau kalian tahu tentang lima fungsi buskesmas dimulai dari apa aja deh keseling terus apa aja deh lupa kamu deh UKM-2M terus kan ada UKM-UKP UKM-nya apa aja dari budan anak dan sebagainya nah dari situ tugas dari seorang pemimpin buskesmas itu adalah memimpin ya pasti dia mempunyai bawahan-bawahan yang mengelola pemegang program dari masing-masing pemegang program itu dia akan menjalankan programnya masing-masing nah dari program jadi saat kalian dokter di buskesmas biasanya memang jadi kepala buskesmas jadi yang kalian perlu persiapkan saat kalian nanti bekerja di buskesmas adalah tolong pelajari UKM-nya tentang program-program KIA itu ngapain KIA-KB Gizi itu ngapain keseling itu ngapain P2M itu ngapain sehingga kalian bisa melakukan pemantauan terhadap kinerja anak buahnya dan mengevaluasi kinerja mereka pertanyaannya adalah terus bagaimana cara mengevaluasi kalian bisa melakukan evaluasi dengan cara melihat program kerja yang ada masing-masing buskesmas itu sudah punya target kerja tahunan salah satu caranya kita melihat dengan SPM dari buskesmas kalau ada target kerja yang tidak maksimal maka kalian akan mengevaluasi kenapa kok bisa tidak maksimal nah gambaran dinginnya seperti itu nah kemudian dari SPM itu SPM itu kan hanya data ada saya dapat informasi dari senior saya dan itu sangat penuh sekali kalian juga jangan hanya melihat data kalian perlu juga melihat langsung dari masyarakat mungkin ada tidak informasi tambahan masalah kesehatan yang mereka lakukan mereka dapatkan di sana sehingga sebagai kepala buskesmas kalian bisa memberikan intervensi yang terbaik sesuai dengan masalah yang dijumpai contohnya ada kasus seperti covid ini buskesmas itu susah banget sih yang pertama SPM-nya pasti belum ada ya ada mungkin maksudnya ke arah P2M ya pengendalian penyakit menular nah kita di sana perlu melakukan evaluasi angkanya dari data dulu dari data epidemiologisnya dulu berapa orang yang terjangkit berapa yang tidak terjangkit berapa ODP dan sebagainya pemetaan itu penting banget jadi kalau jadi cerita gini gak apa ya jadi kepala buskesmas nanti akan melakukan pemetaan di masing-masing wilayahnya di desa desa A desa B desa C desa E terus kemudian dilakukan pemetaan desa mana yang paling banyak nah pemantauan itu yang dulu kalau kalian ingat yang namanya pendidikan epidemiologi nah itu kalian ke lapangan kemudian mencari jumlah kasusnya berapa setelah tahu kasusnya berapa kalian akan mengidentifikasi ya posisinya berapa ini berapa nah nanti kalian akan melakukan perujukan dua yang perlu dirujuk rumah sakit yang mana yang perlu dilaporkan di Biasa Kesehatan yang mana nah dan yang perlu ditangani yang mana nah kemudian kita melakukan evaluasi kok bisa disana itu kasusnya banyak nah itu yang penting banget jadi telah permasalahan yang ada disana apakah karena memang edukasinya kurang belum tentu loh ini salah satu permasalahan yang di masyarakat deh kalau kalian membuat intervensi itu belum tentu masalah pengetahuan yang kurang contohnya orang gak pakai helm itu kan bukan karena dia gak tahu kalau helm itu bahaya tapi mungkin karena mereka gak punya helm jadinya dibelikan solusinya misalnya seperti itu nah masalah di masyarakat pun seperti itu kita perlu adanya namanya siklus pemecahan masalah kalau kalian masih ingat jadi ke masyarakat dulu kemudian cari masalahnya itu apa kemudian kita intervensi sesuai dengan permasalahannya dan itu yang dilakukan di Biasa Kesemas memang pusing sekali jadi kalau kalian bisa membuat pemutusan mata rante COVID ini misalkan dengan cara oh masalahnya ternyata mereka itu gak tahu cara masker mereka perlu diadakan pembelian masker pelatihan pembuatan masker dengan cara yang baik misalkan itu itu kan bisa mengurangi dengan cara rukis jadi memang kalau bisa dibayangkan kalau misalkan semua kepala pusmas bisa melakukan siklus pemencahan masalah seperti itu masing-masing bisa berujud dengan maksimal mungkin akan bisa ditangani dengan maksimal juga mungkin mungkin seperti itu ya baik terima kasih dokter cerita dokter itu membawa saya terngiang waktu stase IKM di suatu puskesmas di Jepara sangat sangat triggering sekali dan sangat mengingatkan saya bahwa ternyata tugas puskesmas sangat banyak ternyata dan yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita mencari masalah dan kemudian menyusun solusi permasalahannya kemudian memberikan prioritas dari solusi permasalahannya mungkin itu dari ilmu public health-nya sangat berperan penting di situ dokter Sehwald nah tadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuknya di link pendaftaran dokter jadi tadi dokter juga sempat membahas sebelumnya teman-teman silakan apabila ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam kolom chat teman-teman sembari menunggu saya ingin menanyakan dokter tadi dokter sempat menyinggung mengenai peran edukasi kadang permasalahannya itu bukan di edukasinya tetapi karena sumber daya masyarakatnya misalkan dalam hal material penghasilannya seperti itu dokter yang untuk memenuhi kesehatannya kurang tetapi dalam hal edukasi dokter tadi dokter juga menyebutkan ada penelitian di Kagoshima itu tentang analisa bahasa penggunaan bahasa kepada masyarakat yang baik dan benar nah bagaimana cara kita sebagai seorang dokter umum untuk mempersiapkan diri terjun dokter ke masyarakat kadang itu antara yang bahasa Jawa sendiri pun dokter saya dari Tegal kemudian datang ke Semarang kemudian waktu itu di Jepara bahasa Jawanya pun berbeda dokter penggunaannya tentu sangat berbeda nah kalau menurut dokter kira-kira apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita terjun ke masyarakat agar nanti harapannya proses edukasi ke masyarakat kemudian kesehatan masyarakatnya itu semakin baik susah nih pertanyaannya ini penting banget saya setuju salah satu permasalahan yang terjadi di ranah promosi kesehatan adalah komunikasi yang tidak sampai jadi promosi yang tidak sampai edukasi yang tidak sampai itu bisa beberapa faktor yang pertama dari kitanya jadi kita itu tidak menguasai materinya jadi menurut saya jangan salahkan dulu dengan bahasanya ya kita juga perlu mempersiapkan diri bahwa saya itu paham dengan materi jadi si pematerinya kemudian materi yang akan kita sampaikan kontennya kemudian si penerima materi harus ada link antara kita dengan yang diberikan beberapa aspek yang kalian perlu perhatikan kalau kalian memberikan edukasi dari yang saya pelajari dari pelatihan itu yang pertama adalah perhatikan apakah ilmu yang akan kita sampaikan itu memberikan dampak ke mereka atau tidak tapi kita melihatnya dari visi mereka tahunya dari mana sebaiknya memang kalau kita memberikan edukasi kita ada informasi terlebih dahulu background dari masyarakat yang kita berikan edukasi di sana nggak ada yang kena hipertensi di sana nggak ada yang DM DM-nya dikit terus kamu penyulahnya DM ngapain jadi kalian yang pertama kalian perlu perhatikan kalau kalian memberikan edukasi itu adalah lihat dulu audiensnya oh kasus di sana itu ternyata DM-nya banyak wah itu mereka pasti sangat antusias saat mendengarkan permasalahan ini seperti yang saya lakukan di DM waktu saya melakukan edukasi tentang pesticida yang saya highlight itu adalah saya melakukan pemeriksaan kesehatan dulu terhadap mereka nah dari situ saya share ini loh hasil pemeriksaan saya mereka sangat antusias sekali kemudian jadi yang pertama dari segi itu pelajari dulu yang kedua setelah kita tahu bahwa ilmu ini penting yang kedua gunakan gunakan bahasa yang sesuai gunakan bahasa yang sesuai ya mau tidak mau kita memang harus pelajari makanya yang dilakukan penelitian di sini pembuatan buku panduan itu buku buku itu kreatif sekali dan mungkin kita bisa untuk membuat komunikasi gimana caranya dan sebagainya jadi bahasa memang harus disuaikan dengan tempat orang yang kita ini kalau memang ternyata gak bisa ada beberapa trik yang kalian bisa dilakukan yang pertama adalah yang kalian undang itu yang kira-kira bisa paham dengan bahasa yang kalian dapat ini kan misalkan kalian pengen bicara masalah DM kalian bisanya bahasa Indonesia disana sasarannya lansia yang kalian pengen sasar lansia mereka gak bisa bahasa Indonesia mendingan gak usah kalau saran saya mendingan kalian ngajak para kader kader itu yang diajari biarkan kader itu yang menyebarkan ke masyarakat kalian akan Westington kalau menurut saya kalian akan belajar busa-busa tapi mereka gak paham jadi perhatikan kalau memang kalian gak menguasai bahasanya gunakan ke orang-orang yang akan kalian paham bahasanya karena ini substansial bahasa itu penting banget kalau kalian gak bisa bisa jadi brave kemudian yang ketiga sesuaikan dengan audiens tadi maksudnya adalah keumur kalau kalian ngomong di ranah anak-anak maka bahasanya akan berbeda dengan orang-orang yang lansia atau dewasa itu bahasanya beda kalau ke anak-anak jangan straight to the point untuk terlalu banyak ngomong banyak main-main banyak lomba-lomba tapi dari main-main itu mereka belajar itu teknik kita terus selanjutnya lihat background dari yang kita ajak ngomong misalkan dia pemegang kekuasaan atau misalnya kayak kepala desa Pak Kadus gunakan bahasa yang agak high-tech ada bahasanya itu agak keren karena saat berbicara dengan pemangku kebijakan mereka itu biasanya kayak menilai kapasitas kita kalau kamu disitu kelihatan gak terlalu menguasai dan agak bodoh itu biasanya mereka gak terlalu percaya hati-hati tetapi saat kalian berbicara ke masyarakat langsung yang masyarakat awam gunakan bahasanya mereka se-level mereka mungkin sesuai dengan level mereka itu agar pesan yang mereka yang kita sampaikan itu akan lebih gampang diterima jangan terlalu menggunakan bahasa yang tinggi karena bisa membuat materi yang kita sampaikan tidak maksimal mungkin itu baik dokter jadi sudah terjawab nih yang perlu kita lakukan sebagai seorang dokter umum ketika kita kembali dari pendidikan kita lalu kita kembali ke masyarakat ternyata kita yang perlu meneliti kira-kira sasaran kita itu siapa kemudian terkait dengan penggunaan bahasanya itu kita sesuaikan yang pertama backgroundnya kemudian usianya tentunya tingkat pendidikannya jadi agar media edukasi kita bisa tersampaikan dengan baik sebagai seorang dokter baik teman-teman health isn't semuanya ini kita masih tunggu pertanyaan dari teman-teman mari kita diskusi silahkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan langsung ke dokter sehol silahkan jangan ragu-ragu raise hand teman-teman disini dokter sehol ini favoritnya mahasiswa undif ini jadi silahkan teman-teman mau curhat apapun tentang mungkin kesehatan masyarakat kita bisa diskusikan bareng disini baik ini ada dokter sehol izin memberikan pertanyaan dokter ini dari Veronica baik dokter terkait dengan public health terutama dalam hal epidemiologi dan biostatistika serta sistem informasi kesehatan apakah ada kualifikasi khusus seperti pernah memiliki mata kuliah statistik kemudian kemampuan coding di pendidikan sebelumnya dokter wah tanya bagus sekali setahu saya waktu saya mengambil mata kuliah S2 dulu tidak terlalu banyak ada kualifikasi seperti ini jadi ini Vero Palembang dari dokter juga kan ya karena kalau setahu saya materi ini itu sudah hampir kalau kamu menyandang predikat dokter hampir semua materi yang kamu pelajari di S2 itu sudah ada jadi kualifikasi statistik kalau scan SKS tidak butuh tapi pernah terpapar kalau lebih jelasnya nanti bisa dilihat di link tapi setahu saya tidak perlu seperti itu karena dari materi S1 kita itu sudah sangat banyak sekali yang sudah kita pelajari sehingga pada saat kita mengambil S2 relatif lebih gampang untuk kualifikasi pendidikan yang insya Allah tidak ada masalah jadi kalian bisa kalau memang tertarik dengan materi itu bisa mengambil mata kulah yang kalian inginkan seperti epidemiologi biostatistik disini tidak masalah cuman memang ini biostatistik itu apa ya jadi itu kan hanya ada di UNER di UNDIP sama UGM itu tidak ada itu yang kalian perlu lihat memang benar mata kulah yang akan diambil itu apa saja kemudian harus hati-hati dengan statistika karena ada S2 statistik juga jangan sampai ketuker jangan-jangan yang kalian masuki adalah S2 magister S2 yang statistik tapi kalau yang saya sebutkan tadi statistik itu memang bagian dari kesehatan sehingga SKS-nya itu cukup kita dengan pendidikan dokter kita sudah mencukupi untuk ambil itu jadi hati-hati saya mungkin mengarah ke situ pertanyaannya kalau statistiknya yang benar-benar statistik S2 statistik itu bukan ya mungkin itu butuh butuh informasi tambahan lagi jadi terkait dengan biostatistik dokter dalam ilmu public health itu tidak dibutuhkan kualifikasi khusus teman-teman dan kemudian selain dari dokter umum mungkin dari bidang rumpun kesehatan lain juga dapat bergabung ya dokter menjadi magister public health jadi mungkin dari teman-teman ada yang sekarang sedang menjalani kedokteran gigi pun juga dapat masuk tetapi perlu tadi diawasi bahwa biostatistik beda dengan statistik umumnya ya jadi kita bisanya hanya melanjutkan S2 sesuai dengan rumpun ilmu kesehatan begitu teman-teman ini mungkin kita akan masih tunggu tetapi ada pertanyaan yang menarik dokter selama mungkin kita sekolah S1 kemudian kita sekolah di koas gitu dokter kita terpapar banyak oleh dokter-dokter klinik yang terutama dalam hal ini spesialis dokter kalau kita melihat spesialis mungkin kita tidak bisa pungkiri bahwa terkait dengan mapan kemudian terkait dengan karir mungkin terlihatnya lebih bagus seperti itu dok dan seakan-akan akhirnya pilihannya hanya terhambat atau kita hanya punya satu pilihan yaitu untuk melanjutkan pendidikan spesialis dokter nah ini kita disini to get health Indonesia ini memberikan sudut pandang yang baru terutama dari dokter sekol kalau dokter sekol sendiri mungkin bisa berbagi pengalaman dari dokter ketika lulus dokter umum nih kemudian hal apa yang ada di benak dokter sekol untuk memilih pada akhirnya yaitu public health terima kasih aduh ini pertanyaannya jadi saya serangkan memang selama masa kuliah itu sering-sering bergaul dan berisualisasi sehingga lebih bagus saya akan cerita sedikit akhir karir saya kenapa kok jadi dosen dan sebagainya saya lulus setelah lulus saya ada tawaran untuk jadi membantu penelitian kesehatan jadi penelitian kesehatan WHO jadi WHO bergerak sama dengan UI dari dari WHO itu dari sorry ada anak saya saya agak konsentrasi agak terganggu saya ulangi saya nanti sebentar jadi waktu saya lulus ada tawaran kerjasama untuk menjadi dokter peneliti untuk penelitiannya WHO ini saya benar-benar terbuka kepala saya itu saat itu sebenarnya jadi ada evaluasi tentang keberhasilan vaksinasi TT di Indonesia WHO pengen mengevaluasi Indonesia nah kemudian di situ WHO membuat di Jawa Bali ternyata dari Jawa Bali jumlah kematian tertinggi ibu hamil itu di Banten sehingga Banten lah yang menjadi tempat untuk evaluasi kegiatan WHO itu waktu itu WHO keresamanya dengan Kementerian Kesehatan dan UI nah untuk tim dokternya mereka nggak pakai UI tetapi memakai dokter lain dari wilayah lain kebetulan saya memang kenal dengan dinas kesehatan teman yang bekerja di dinas kesehatan di Banten dia kontak saya karena waktu dia kakak kelas saya waktu di S1 sempat kerja bareng di sebuah kepanitiaan di Undip kemudian dia minta tolong sama saya untuk mengkoordinir ini kemudian saya mengumpulkan teman-teman saya teman-teman yang saya pikir kalau belasnya cukup bagus untuk bekerja bareng sehingga ada 11 orang dokter dari Undip teman-teman saya dan saya untuk bekerja di Banten kegiatannya satu bulan nah disitu kami melakukan kegiatan kelapangan kemudian surveillance epidemiologi terlihat luar biasa kemudian kita mengecek apakah ada kematian ibu hamil dan ternyata yang kita dapatkan ada satu kematian bayi karena imunisasi tetanya nggak bagus nah itu dari situ saya terbuka bahwa ternyata masalah kesehatan itu luar biasa itu Banten deket banget dengan Jakarta bukan Dieng yang di Pucuk Gunung itu Banten deket banget dengan Jakarta itu saja masalah kesehatan itu sangat luar biasa dari situ saya terbuka bahwa ternyata kalau semua orang berpikir ke arah spesialis mungkin nggak akan ada yang mikirin masalah-masalah yang di Banten seperti ini kemudian anak-anak kecil yang nggak dapat TET tahu nggak alasannya setelah saya melakukan evaluasi dan kebetulan itu kan dibagi masing-masing kecamatan kebetulan yang meninggal itu di kecamatan saya yang kasus TET tidak berada di kecamatan saya jadi saya yang ketemu langsung dengan pasiennya setelah saya telusur ternyata setelah ibu hamil itu melahirkan dia itu memberikan kopi kopi atau remah-rempahan itu kayak kunir gitu-gitu di tali pusatnya dan tali pusat itulah yang menyebabkan kuman tetanusnya itu masuk kemudian terjadi kemudian dia meninggal itu kan edukasi yang sebenarnya bisa dilakukan banget dan saya pikir kita itu hanya fokus ya enggak kebanyakan orang hanya fokus untuk spesialis kita enggak berpikir bahwa ini itu penting jadi kalau kita enggak melakukan evaluasi sekedar tolong jangan pakai kopi tapi pakai betadine atau tolong dibiarkan kering gitu aja itu kan simpel banget tapi mereka enggak tahu kalau caranya seperti itu nah itu benar-benar membuka mata saya bahwa public health itu penting dan kita perlu ada seorang yang terjun ke masyarakat menyelesaikan masalah-masalah yang disitu enggak 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 selesai kalau hanya kita bekerja sebagai spesialis nah dari situ lulus kemudian saya bekerja ada pendaftaran dosen Alhamdulillah saya keterima disitu dan ya dari wawancara itu salah satu yang membuat saya keterima di IKN eh di dosen kalau kelihatannya cerita saya pada saat saya kerja sama dengan WHO itu nah selama dari dosen dan sekarang semakin membuka membuka awasan bahwa ternyata dunia kesehatan masyarakat itu sangat luas seperti kasus COVID seperti ini saya pikir epidemiologis dan kesehatan masyarakat sangat butuh health promotion disini itu sangat memegang penting seperti yang dulu ada di Jepang mereka udah tahu orangnya pendidikannya bagus poster-poster yang ditempel di bis dimana tempat-tempat yang sangat gampang dilihat itu sangat sering sekali bahkan kalau saya main ke Daiso orangnya itu ngomong Corona Corona padahal disini kasusnya sudah lumayan turun tapi kayak gitu jadi pola edukasinya itu sangat bagus jadi aduh publiknya itu butuh banyak orang lagi untuk berkecimbung lah gak hanya spesialis jadi ayo teman-teman kalau yang tertarik untuk mendalami ilmu ini karena masalah kesehatan ini sangat banyak sangat menarik dokter jadi ternyata dari pergaulan tadi saya menangkap satu kata kalimat yang sangat indah dari dokter saya kalau misalkan semua orang tertarik ke dokter spesialis pasti ranah dari kesehatan masyarakat yang seperti edukasi terkait dengan penata laksanaan tali pusat seperti itu tidak terjamah itu yang akhirnya mungkin bisa membuka insight kita ya teman-teman semua termasuk saya jadi ternyata luas setelah kita menjadi dokter umum sangat terbuka luas tidak hanya dokter spesialis oke ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir dokter dan karena keterbatasan waktu mungkin bisa dijawab dengan padat ini dari Lia Hoas di Jogja menanyakan kapan kita bisa menentukan harus lanjut melanjutkan diri ke prodi kesehatan masyarakat apakah tidak cukup ilmu yang kita dapatkan selama S1 atau Koas gitu dok mungkin waktunya kapan dok waktu kita untuk mengambil pendidikan lanjutan dalam hal pabrik terima kasih dok ini pertanyaan jenis menurut saya semua kembali ke individu masing-masing menurut saya jadi tergantung kita itu mau ngapain setelah lulus misalkan kalau kamu pengen bekerja sebagai direktur rumah sakit maka kapasitasmu sebagai dokter umum mungkin kurang kamu harus mempunyai guru manajemen rumah sakit kalau kamu tertarik untuk menjadi seorang yang mempunyai rumah sakit dan kamu bekerja untuk mengurusnya rumah sakit itu terus kemudian jadi apakah S2 itu perlu banget enggak perlu mungkin enggak enggak mesti contohnya yang tadi saya sampaikan kesalahan tentang kerja beberapa dokter perusahaan itu enggak membutuhkan kualifikasi harus S2 masjid terkesehatan dia hanya cukup hiperkes jadi kalau pun enggak punya tapi kalau hanya dokter umum biasanya kalau dokter perusahaan enggak susah dia biasanya perusahaan yang besar itu dia butuh kualifikasi hiperkes kemudian pembiayaan kesehatan itu ada kursus yang namanya AAK nanti gelarnya dokter aras itu ada tambahan AAK itu juga sebenarnya ada beberapa bagian BPJS itu yang cukup dengan gelar AAK dia bisa bekerja sebagai di bagian BPJS jadi enggak perlu ngambil magister kapan kita perlu ngambil magister menurut saya yang pertama apabila kamu akademisi jelas yang kedua kalau kamu bekerja di instansi kesehatan seperti puskesmas maupun dinas kesehatan menurut saya lebih bagus ngambil di ranah itu S2 jadi karena menurut saya saat kamu bekerja di dunia kesehatan tetapi kamu enggak punya basic ilmu yang kuat di masalah kesehatan masyarakat kok nanti kamu akan membuat kebijakannya mungkin agak melenceng jadi kalau saya sedikit mengevaluasi mungkin kenapa Indonesia mungkin beberapa orang yang bekerja di situ enggak bisa enggak sesuai keilmuannya kurang maksimal untuk memberikan kebijakan yang baik untuk masyarakat jadi itu yang pertama kalau kamu di instansi kesehatan mendingan ngambil kalau kamu akademisi ngambil atau kamu memang benar-benar ingin menguasai ilmu itu dan ke depannya kamu pengen fokus untuk menangani masalah kesehatan itu misalnya epidemiologi penyakit mungkin kamu perlu ngambil itu tapi kalau misalkan arahanmu cukup di sebagai dokter umum biasa di poliklinik di klinik biasa saya pikir enggak perlu untuk ngambil kesan masyarakat kalau di puskesmas kalau ada kesempatan untuk kalau di puskesmas kamu perlu ngambil apa enggak tergantung dari arahanmu kalau kamu tertarik untuk lanjut ke Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan saran saya untuk mengambil S2 kesan masyarakat lebih bagus tetapi kalau arahanmu cukup saya dokter peskesmas dan arah hanya ke spesialis nantinya kan ada seperti itu ya berarti enggak perlu jadi tentukan dulu kamu mau kemana nanti kamu akan melakukan step-stepnya sesuai dengan yang kamu inginkan mungkin seperti itu terima kasih dokter melalui grup WA to get out Indonesia nanti saya tanyakan kepada dokter nanti dokter bisa memberikan pertanyaan tertulis sekali lagi mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu jadi nanti kalau nanti bisa kayak Instagram boleh Instagram di Abahanan teman-teman jadi mungkin ini mempertajam dari Lia jadi tadi sudah terjawab ya jadi terkait dengan apabila kita mau lanjut ya kita perlu tahu tujuan kita kalau misalkan di peskesmas pun kita sudah terbiasa dengan promosi kesehatan kalau kita ingin lanjut S2 ya tentu ada tujuannya apakah kita ingin lanjut ke dinas kesehatan atau kementerian itu mungkin bisa mengambil program penelitian lanjutkan oke nah mungkin ini kita menginjak akhir dari acara To Get Health Indonesia pada kali ini silakan dokter Sehol mungkin ada closing statement supaya kita itu bisa terbuka lagi dokter bahwa ketika kita lulus jadi dokter umum itu tidak melulus seorang spesialis karena ini mohon maaf ya dokter kita promosinya public health ini karena kemarin sudah ada promosi spesialis sudah ada promosi akademisi sudah ada promosi aktivis dan melawan sekarang saya ingin mendengar dari dokter Sekol tentang insight dari dokter Sekol di closing statement ini silahkan dokter Sekol ini saya lihat dari pertanyaan yang sebelumnya dulu untuk masalah kamu harus ngambil sekolah di S2 kesehatan tidak harus jadi kalau memang kamu tertarik untuk mempelajari dan ingin berkicipung lebih dalam mengambil S2 kesehatan masyarakat itu lebih bagus nah pertanyaannya adalah closing statement saya selesai adalah tapi saya masih berharap seperti tadi yang saya bilang masalah kesehatan di Indonesia itu sangat banyak sekali dan sangat banyak sekali masalah kesehatan itu tidak hanya bisa tertangani kalau kalian hanya duduk di depan pasien beneran kalian butuh bekerja keluar untuk mendekati masyarakat dan memberikan sesuatu ke mereka dan bekerjalah di ranah yang berkaitan dengan masyarakat seperti di puskesmas ataupun di dinas kesehatan atau bahkan tolong bermilah menjadi menteri kesehatan dan bisa kalian memberikan kebijakan yang lebih banyak kalaupun kalian tidak bisa melakukan itu kalian tidak di puskesmas kalian hanya dokter umum biasa ada satu permintaan kecil saya meskipun kalian hanya dokter umum atau apapun kalian bisa membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah sekitar anda jadi kalau kalian memang kayak gali di Tegal kan ada rapat RT sesekali mau kalian ngisi penyuluhan tentang apalah COVID atau apa ke mereka sehingga sisi public head kalian itu tetap kalian aplikasikan di masyarakat tolong jangan egois kalian hanya berpikir praktek kaya selesai tetapi tolong kalian perlu perhatikan komunitas yang ada di sekitar anda kalau memang kalian tidak bersemas dan kesehatan tidak apa-apa tetapi setidaknya kalian bisa memberikan edukasi kesehatan di sekitar kalian itu bagian dari public head kalian tidak harus dari ini itu bagian dari public head at least jangan hanya berpikir dokter spesialis tetapi pikirkan lingkungan kalian di sekitarnya ibu-ibu PKK-nya dikasih pengetahuan cara nimbang yang baik dan benar saat ini atau melalui grup-grup berikan edukasi-edukasi yang sesuai dengan pendidikan kedokteran yang kita miliki karena sumpah Indonesia itu luar biasa huaksnya sangat luar biasa jadi kita sebagai gerbang kedokteran ini sebagai salah satu gerbang yang bagus juga untuk menangkal informasi-informasi kesehatan dan public head melalui promosi kesehatan sebenarnya punya porsi yang sangat besar di situ jadi jujur masalah COVID-19 di Indonesia yang sangat masalah sangat banyak mungkin bagi saya karena saya sebagai ahli kesehatan masyarakat itu gagal masih kurang bagus untuk bisa meningkatkan kualitas promosi kesehatan yang ada di Indonesia jadi ya sudah syukur mas mohon bantuannya semuanya teman-teman terima kasih dokter Sekhol itu tadi ada poin yang paling penting intinya dokter itu bukan cuma penyembuh di masyarakat tetapi pengajar di masyarakat jadi bagaimana cara kita memberikan edukasi kesehatan di lingkungan sekitar kita itu juga merupakan bentuk dari kesehatan masyarakat publikal itu sendiri baik amin dokter Sekhol doanya insya Allah salah satu dari penonton Tugetel Indonesia baik yang ada di Youtube maupun yang ada di sini insya Allah akan menjadi menteri kesehatan salah satunya yang akan membawa kesehatan Indonesia menjadi lebih baik lagi saya memiliki keyakinan seperti itu dokter Sekhol baik terima kasih teman-teman semua Healthizen telah mengikuti rangkaian acara get health Indonesia dan harapannya teman-teman bisa terus bergabung melalui webinar get health Indonesia dengan tema-tema yang menarik di kemudian harinya baik saya Galirici Muhammad dokter muda FK Undip RSP dokter Karyadi angkatan 2015 selaku moderator mewakili dokter Sekhol Bakri apabila ada kesalahan mohon maaf dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa baik saya kembalikan kepada MC silahkan kepada Rafif dipersilakan oke baik terima kasih Kak Galirici terima kasih dokter Sekhol untuk yang terakhir untuk bagi teman-teman semua silahkan mengaktifkan kameranya mungkin kita akan foto sebentar ya dokter dan Kak Galirici foto bersama untuk nantinya akan di capture dan juga akan menjadi bahan dokumentasi bagi kami silahkan bagi teman-teman untuk mengaktifkan kameranya mungkin dokter Sekhol apabila mau foto sama Hanan sama dokter Ainon juga gak apa-apa mungkin biar gitu pas gitu sekeluarga Sekhol dan Ainon Habibi dan Ainon gitu baik teman-teman silahkan kami tunggu untuk membuka video kameranya nanti nanti dari kami panitia akan mengabah-abahkan untuk selanjutnya nanti teman-teman silahkan berpose apakah sudah siap Kak dari oke siap kita pose dulu ya dalam hitungan tiga satu dua tiga oke sekali lagi Kak mungkin oke ganti gaya ya sekali lagi satu dua tiga oke baik apakah sudah Kak sudah oke mohon maaf terima kasih teman-teman semua sampai jumpa lagi baik terima kasih banyak keluarga semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan semoga pandemi ini cepat terakhir dan kita bisa kembali menjalankan kegiatan seperti normal amin baik saya selaku MC pamit undur diri terima kasih telah mengikuti webinar ini sampai jumpa di webinar-webinar to get hot Indonesia selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dari Indonesia silakan bagi teman-teman dipersilakan untuk leave meeting terima kasih